Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo sambil kita berolahraga Kita berlatih bahasa inggris dengan metode rumus Yang belum pernah simak video tentang Melatih bahasa inggris dengan metode rumus Silahkan lihat di sebelah kiri ya disini Ya hari ini kita menggunakan Prinsipnya adalah bagaimana kita menggunakan Subject, Verb, Object dan Keterangan Dengan 5 tensi sekaligus Tensis yang bentuk pertama Kita memang sengaja tidak sebutkan namanya Yang pertama itu Kalau kita ingin menyatakan Itu sebuah kebiasaan Yang kita lakukan setiap hari Setiap pagi Seperti sarapan setiap pagi Mungkin olahraga setiap hari 20 menit misalnya Dan yang kedua adalah Satu pola kalimat Yang menunjukkan Subject sedang melakukan sesuatu Dan Mungkin keterangannya bisa sekarang gitu ya Intinya Terlihat Bahwa dia sedang melakukan sesuatu Bentuk yang ketiga adalah Sesuatu yang Akan dilakukan Pada Waktu yang akan datang Tidak peduli Waktu yang akan datang itu Satu menit Dua menit Lima menit Seminggu Sepuluh Setahun Ya Pokoknya Dalam bentuk Yang akan datang Dan yang keempat Ini kembali seperti Bentuk yang pertama Tetapi Dilakukan Pada waktu Tertentu Di masa lalu Apakah kemarin Barusan Sebulan lalu Setahun lalu Dan sebagainya Dan yang kelima Adalah Sudah dikerjakan Subjek sudah mengerjakan sesuatu Dan masih berlangsung Dan terbukti Sedang itu Sudah dilakukan Kalau dia bilang Dia sudah minum Berarti Kelihatan gelasnya Barangkali ada disitu Ya mungkin Mulut bibirnya Berlepotan Bisa juga durasi Dia sudah melakukannya Dalam Durasi waktu tertentu Apakah dua jam Dua bulan Dua minggu Dua tahun Nah Itulah lima Ketan Sekarang bagaimana Kita ingin Mempraktekannya Pertama Ambil Subjek Boleh nama Boleh kata ganti He said I We You They Subjek Kata kerja Nah untuk kata kerja ini Kita harus tahu pola Pola perubahan Go going Went Gone Do doing Did done Itu yang irregular verb Kalau yang Regular verb Kita tahu ya Tinggal tambah id Ya Di ujung dari kata Called Memanggil Calling Called Tambah id Called Ya Itu memang tidak ada lain yang irregular Kita harus hafal Atau kita sering Membaca Biar kamus Itu kuncinya Kira-kira saya makin menguncur Kita break dulu Sebentar Oke kita kembali Kita langsung praktekkan nih Jadi tadi ada Perlu kita perlu subject Perlu Verb Ya Baik itu Yang berubah maupun yang tidak berubah Regular maupun irregular verb Yang ketiga tentu Perlu object Untuk kata kerja yang Transitive Ya Itu perlu object Tapi memang ada kata kerja yang tidak Memerlukan object Matahari bersinar Ya Itu tidak perlu object kan Yang ketiga Berangkali kita bisa tambahkan Kata keterangan Keterangan waktu Ya Untuk tidak berlama-lama Mari kita Kasih contoh Untuk nomor satu Berhatikan kebiasaan Contoh nih Saya Minum Segelas Air Setiap Pagi Ya Bagaimana menyatakannya Karena itu kebiasaan Maka dia bentuk Verbnya adalah Verb yang pertama Minum Minum To drink Right So I Drink A glass Of water Every morning Kalau kita mau buat Pertanyaannya Do I drink A glass Of water Every morning Jawaban singkatnya Yes Yes I do Yes I drink I drink a glass A glass of water Every morning Kalau menidakannya No No I don't No I don't Drink A glass Of water Every morning Itu untuk nomor satu Jadi ini hanya dalam bentuk cerita Jadi walaupun Gelas ini Kita gak boleh katakan I drink a glass Of water No No way Kalau kita Mengatakan Dan kita kerjakan Itu bentuk nomor dua Let's see I am drinking Ini kebetulan haus I am drinking A glass Of water Now Bismillah Alhamdulillah Yes I am drinking Ini I am drinking A glass of water Now Kita ucapkan Kita lakukan Menanyakannya Gampang kan To be I am Menjadi am I Tetapi karena kita Menanyakan Kalau kita menanyakan Ke orang Tentu Are you Are you drinking A glass of water Every morning Jawabannya Singkat Yes Yes I am Yes I am drinking A glass of water Every morning In case of Negative Answer No No I am not No I am not Drinking a glass of water Every morning Okay So what do you drink Every morning I drink A glass of A cup of coffee Every morning Are you drinking A cup of coffee Now No I am not Drinking A cup of coffee Now I am drinking A glass of water Now Nah itu untuk Nomor dua Bagaimana dengan Nomor tiga Ya kita belum Melakukan Kita menggunakan Tetap kata kerjanya I Yeah Will Atau shall So I'll Kita Kata kerjanya Kembali ke nomor satu I'll drink I'll drink A glass of water When After Exercise Or Tomorrow Or This afternoon Ya kita belum Melakukannya Jadi Nomor tiga Nah ini Terpakai juga ya Satu Dan Tiga Itu banyak terpakai Di dalam Academic writing Tapi kalau Dua Itu Kita Pakai di dalam Kebanyakan dalam speaking Ya Jangan bingung dengan nama ya Simple Present Ten Continuous Ten Future Ten Don't worry about that Yang penting Nuance nya Ya kapan itu kita Pakai Kita gunakan Bentuknya seperti apa Itu lebih penting Daripada menghafal Nama daripada Tensis itu Sudah berapa Tiga Sekarang nomor empat Nomor empat Ingat aja nomor satu Satu kebiasaan Atau sesuatu pekerjaan Yang kita lakukan In the past Dalam waktu yang Sudah lewat Ini juga terpakai Di dalam Academic writing Ya Dalam melakukan Testing Penelitian Ya Tapi kita kembali Kepada Contoh kata kerja Di sini Yaitu To drink Minum Berarti Drink Drinking Drank So I drank Ya A glass of water Yesterday 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 Morning I drank A glass of water Yesterday Morning Bagaimana cara kita Menanyanya Kita harus Memakai Did Did I Kata kerjanya Berubah menjadi Drink kembali Butuh satu Did I drink A glass of water Yesterday Morning Kalau jawabannya Iya Yes Yes I did Yes I drank A glass of water Yesterday Morning I'm not drinking A glass of water Now Ya I drank A glass of water Yesterday Morning So how about Number Five Something Have been done Kita sudah Mengerjakan itu Bisa saja Barusan Atau terbukti Ini contoh I am drinking I am drinking A glass of water Now Kemudian kita Pakai ke Nomor lima I have drunk Bibir saya mungkin Belepotan dengan air I have drunk Not drunk yet Because I am not drinking Alcohol I drink a glass of water So I have drunk A glass of water Already Saya sudah minum Segelas air Ya Sudah itu already Untuk memperkuat Atau kita Bisa mengatakan Saya sudah minum Segelas air Setiap Apa Sejak tahun Setiap pagi Sejak tahun Berapa gitu Itu durasi Waktu Boleh Nah bagaimana Menanyakannya Accelerating verb Have Dan has Ini kita letakkan Di depan Subject Have I Have you Jadi kalau dia Bentuk ketiga Has She Ya Has She Ya Have I Bagaimana kata kerjanya Kembali ke Bentuk satu K Ke Bentuk dua K Ketiga K Atau empat Bagaimana Have I drunk Ya A glass of water Already Ya Jawabannya Yes Simpel bukan Lima Tensis Lima kata kerja Sekaligus Kita bisa belajar Tanpa pusing Dengan Nama-nama Tensis Selamat berlatih Pilih kata kerja Yang berbeda Pilih subjek Yang berbeda Pilih waktu Yang berbeda Berlatih setiap hari Hafal kata kerja Yang Irregular Verb Kalau yang Tidak Regular Yang tidak Berubah Itu mudah Karena kita tinggal Menuliskan Ini Ya Itu saja Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa